Bruno Silva Bruno Silva bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Persija Jakarta untuk menggantikan Marco Simic. Pasalnya, Bruno Silva berhasil menunjukkan produktivitasnya bersama PSIS Semarang di Liga 1 2018. Catatan golnya bahkan sama dengan Simic, yakni 16 gol hingga pekan ke-33 Liga 1 2018. Artinya, secara kualitas Bruno Silva dan Simic hampir sama. Dan mungkin Bruno Silva bisa lebih produktif bersama Persija. Dimitar Berbatov Jika Marco Simic benar-benar hengkang, maka Persija seharusnya bisa memanfaatkan status Dimitar Berbatov yang tidak memiliki klub. Hingga saat ini, mantan penyerang Manchester United tersebut diprediksi bisa menjadi bomber yang mematikan di Liga 1. Karena penyerang berkebangsaan Bulgaria tersebut memiliki segudang pengalaman di Liga-Liga Top Eropa. Bahkan dirinya sempat menyandang status salah satu penyerang terbaik di Liga Primer Inggris. Beberapa musim lalu La Cina Traore Selain Berbatov, nama mantan penyerang AS Monaco, La Cina Traore pun bisa masuk dalam daftar transfer Persija Jakarta pada musim depan. Karena La Cina Traore hingga saat ini belum terikat kontrak dengan klub manapun. La Cina Traore sendiri memiliki pengalaman bermain di tiga Liga Top Eropa, yakni Liga Primer Inggris Everton, Liga Sepanyol Sporting Gijon, dan Liga Perancis AS Monaco. Sejumlah pengalaman itu pun nampaknya cukup untuk menggantikan peran simik. David Da Silva Kembali ke Liga 1, sosok David Da Silva pun bisa menjadi opsi yang tepat untuk menggantikan peran Mark Wasimic. Karena penyerang asing milik Persebaya Surabaya tersebut saat ini kokoh di puncak daftar top skor Liga 1 2018. Sampai pekan ke-33 Liga 1 2018, David Da Silva berhasil mengemas 20 gol. Penyerang asal Brazil tersebut hanya terpaut satu gol dari rival terdekatnya di daftar top skor. Liga 1 2018, yakni Alexander Rakic. Terima kasih telah menonton!